Hari Kopi Sudunia diperingati dengan minum kopi masal. Ada 17.000 gelas kopi yang disediakan bagi para pecinta kopi. Kawasan alun-alun kota Bondowoso, Jawa Timur, minggu malam tumpah ruah dipenuhi ribuan warga untuk ikuti aksi minum kopi masal. Pria, wanita dari berbagai usia duduk bersantai menikmati kebersamaan menyeruput kopi. Ini digelar dalam rangka peringati Hari Kopi Sudunia atau International Coffee Day yang jatuh setiap 1 Oktober. Warga bebas memilih jenis kopi favoritnya. Yang paling penting, kopi-kopi ini disajikan secara gratis. Nikmat, santai, dan penuh kebersamaan. Tak hanya kopi dalam sajian minuman, berbagai inovasi lain seperti roti berbahan dasar kopi juga disajikan. Namanya Kopi Rot. Enak aja, terus atasnya itu toppingnya, dia renyah banget mas. Jadi pas aku gigit dia crunchy banget, rasanya enak. Dan cocok banget. Ini kalau, jadi kita gak usah jauh-jauh ke Surabaya atau ke Malang. Ini enak. Selain untuk memperingati Hari Kopi Sudunia, aksi ini sekaligus untuk mempopulerkan kopi lokal Bondowoso agar mendunia. Ini kan sekaligus juga merupakan dorongan dan motivasi kepada semua stakeholder perkopian di Bondowoso. Masyarakat yang semakin aware dengan kopi, otomatis akan meningkatkan konsumsi kopi, dan akan meningkatkan volume perdagangan kopi di Bondowoso dan juga di tempat-tempat yang lain. Dalam gelaran ini, sedikitnya 17 ribu gelas kopi disediakan untuk dibagikan secara gratis bagi para pecinta kopi di Bondowoso. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.